selamat datang kembali di channel AMVOLYBOL kembali lagi di konten podcast podcast yang membahas seputar dunia per bola volian, baik di Indonesia maupun di internasional sebelum lanjut menonton bagi anda yang pengen jersey bola voli terutama jersey tim-tim proliga, anda bisa kepoin di instagram at amvolleyofficial bisa via dm maupun via whatsapp disana, silahkan langsung order yang bagi kalian yang percinta tim-tim proliga 2022 ya kali ini lanjut ke pembahasan week yang ketiga week yang ketiga ada 4 match kembali lagi kita akan membahas match halal yang menarik yang perlu dibahas di week keempat ini kembali lagi sama mas wawan ini langsung aja ke match yang pertama ini sukun badak melawan DPX ini sukun badak melawan Jakarta Pertamina Pertamak ya ini satu match kejutan menurut saya karena karena seperti kita di minggu bisul sebelumnya kan Pertamina ini kan performanya lagi luar biasa kan lagi bagus-bagusnya tapi di pertandingan kali ini sungguh mengejutkan karena kalah telah 3-0 dari sukun badak sempat dibahas kemarin kan konsistensi kemarin kan itu juga makanya ini ada beberapa hal yang menarik dari pertandingan Tukum Badak versus Jakarta Pertamina ini salah satunya itu di minggu kemarin kan kita bahas kan ya sempat bahas apa pas kali kita bahas udah jadi ya belum jadi sebelum ke final 4 udah PR PRnya JPEG JPEG ini kan menjaga konsistensi ya dan ini terbukti di week ketiga ini mereka kalah 3-0 ya memang apa di pertandingan ya namanya pertandingan olahraga itu pasti ada off day jadi kayak seperti semua pemain lagi gak bagus lah istilahnya jangan kan pemain Indonesia pemain dunia pun ya pasti kan ada gak cuman di Indonesia di semua apa di semua tempat bahkan di apa FNL sekalipun pasti ada seperti itu tapi selain itu sih disini kan Sukun Badak sudah menurunkan dua pemain asingnya nah itu juga ini pertama kali mereka full team dua pemain apa asingnya sudah ikut bermain yaitu Douglas Bueno sama oppositenya ini juga dari Uzbekistan yang baru pertama kali ikut di Proliga itu namanya Islam Jom Sobirov dan mungkin ini juga mengangkat mental moral moral dan mental bermainnya dari anak-anak Sukun Badak jadi bermain sangat luar biasa fact sekali kelihatan fact sekali walaupun untuk serangan menurut saya masih kurang masih kurang masih belum belum oke terutama terutama opposite ini yang lain tapi kalau dilihat dari pertandingan ini top scorenya malah Islam Jom Sobirov ini dengan 15 poin mungkin itu banyak service dan block dan block untuk serangan spike sih menurut saya belum terlalu bagus untuk Sukun Badak ini tapi mungkin minggu-minggu depan masih bisa meningkat dan dari sisi JPE memang mungkin semua lagi off ini mas terutama Farhan dan bisa dilihat dari top scorenya untuk JPE itu malah justru Fikri dan cuman 12 poin bayangkan 12 poin itu pun termasuk menurun ya jadi ini ya patut kita tunggu di week selanjutnya ini apakah bisa bangkit bisa bangkit atau malah semakin down patut kita tunggu sih padahal kemarin kan saya jago-jagokan ini malah bikin kecewaan ini ketiga ya inilah inilah serunya proliga karena kita tidak bisa menebak ini seru sekali karena tidak bisa diprediksi ketat-ketat semua ternyata lanjut ke match kedua ini Lavani versus Samator ini pertandingan yang ketat juga apa aja ini masih yang menarik yang buat dibahas Randy sudah main lagi Randy sudah kembali jadi sedikit banyak sudah full juga maksudnya mental mereka juga naik lagi karena Randy sudah bermain tapi kemarin juga Hadi juga starter ganti pemain asingnya mungkin ya kurang bagus juga ya iya kan menurut saya di week 2 itu performanya kurang bagus makanya mungkin ini coba Hadi yang jadi starter dan tapi ya inilah karena menurut saya 2 pemain Samator 2 pemain asingnya Samator ini belum belum berkontribusi banyak jadi belum maksimal iya belum maksimal jadi ya untungnya sih untuk materi apa main lokalnya ini sudah tim jadi sudah tim apa sudah sering suara juga kan ya maksudnya sudah sudah jadi lah ini kan 1 tim yang sudah komplit gitu jadi walaupun mereka bisa memenangkan pertandingan tapi juga sedikit kewalahan juga melawan sangat kewalahan melawan lafari ini tetap ya line up nya tetap terus ya ini karena lafari ini sangat menurut saya sangat mengandalkan poin asing ya opposite nya itu Leandro Martin ini bisa dilihat dari apa statistiknya ini di pertandingan ini dia mencetak 27 poin paling tinggi tertinggi di pertandingan ini dan di bawahnya itu cuman ada samsul kohar itu dengan 17 poin jadi selisihnya lumayan banyak jadi kelihatan sekali tumbuhan serangannya ini masih di satu pemain ini pemain asingnya dan ini PR nya juga Lafani juga untuk meningkatkan performanya yang pemain lain Donnie misalnya dan satu apa asingnya itu ya tinggal bagaimana nanti setter nya bio ini terutama bagaimana bisa memaksimalkan pemain yang lain ya pemain yang lain jangan cuma bertumpu pada Leandro Martin Donnie itu kenapa ya kok kurang maksimalkan sering kali kena block juga itu kayak spiritnya kurang menurut saya ya ini menurut saya kenapa mungkin karena Donnie juga kan beberapa waktu lalu sempat mengalami cedera kan oh ya ya berarti kemungkinan ini juga berpengaruh karena kalau dibandingkan dengan proliga tahun 2020 penurun ya penurun sekali penurunnya apa performanya kan sangat berbeda sekali sangat mengalami penurunan nah ini juga mungkin ya kita harapkan lah nanti di pertandingan selanjutnya Donnie bisa apa lebih bagus lagi untuk Samator ini ya PR nya mungkin di putaran kedua bisa bisa mempertimbangkan mungkin pemain asing baru gitu ya untuk karena berat mungkin karena apa apalagi di final four dan final mungkin nanti kalau untuk mengandalkan pemain lokal aja pasti sangat berat harus mengambil pemain asing yang istimewa kalau dua pemain asingnya ini tidak cepat meningkatkan performanya mungkin bisa ada kemungkinan akan diganti kemungkinan besar akan diganti ya nanti kita lihat saja nanti itu harapan kita mungkin diganti kalau kita sih harapan main jelek ganti tapi kan proses di belakang jadi latihannya kan kita gak tahu latihan penyesuaian iklim maupun makanan kan masih penyesuaian juga lanjut ke match yang ketiga ini Bang Sumsel Bubble melawan Bada ini apa yang menarik ini pertandingan cukup seru menurut saya karena skor akhir 32 untuk Bang Sumsel dan poin pertama untuk Bang Sumsel oh poin pertama ya iya poin pertama dan dua tim ini menurut saya kan dibandingkan dengan pemain lain kan materinya kurang dibandingkan lain-lain tapi ya jadi serulah ini karena seimbang kan berimbang dua materinya tapi sayang sekali Bada yang dipertanyakan sebelumnya yang pertama bagus sekali bisa mengalahkan pertama dengan 3-0 tapi kali ini tidak bisa apa melanjutkan tren ya melanjutkan tren positifnya ya karena itu tadi mas karena mereka dari sisi serangan sih belum terlalu bagus jadi kalau mendapatkan blok-blok oke gitu mungkin ya kewalaan dan seperti yang saya bahas kemarin seter ketiga Bang Sumsel ini kan sekarang jadi starter tambangkan jadi starter ya cukup lumayan sih menurut saya walaupun tidak terlalu istimewa tapi cukup konsisten gitu loh umpan-umpannya cukup konsisten jadi spiker-spikernya itu juga lebih nyaman lebih nyaman dibandingkan dengan dua seternya ini sepertinya lebih nyaman dengan bank-bank ini ya kita harapkan di pertandingan selanjutnya lebih nyetel lagi jadi akan lebih maksimal lagi speker-speker dari apa Bang Sumsel ini itu kenapa Adi gak kelihatan juga gak tahu ini gosipnya apa ini biasanya saya juga kurang tahu ini gak membuka gosip Paul ini gak kelihatan kemarin cuma bank-bank sama Ibnu Ibnu yang kelihatan kemudian disini menarik juga di Bang Sumsel Bubble ini Julianta malah main ini mengganti pemain asingnya Sergio ini menarik sekali ini kenapa ini malah Julianta yang main akhir-akhir maksud saya gak dari set pertama tapi set dua sampai akhir kayaknya Julianta malah yang main kemungkinan ini untuk meningkat apa mengangkat mental juga sih mengangkat moral tim karena Julianta juga kan pemain senior dan apa mungkin dia dianggap bisa membawa rekan-rekannya apa memberikan semangat yang lebih dan juga untuk diri sisi teknis dia kan resipnya cukup lumayan bagus dibanding setlistnya juga menyerang dibandingkan Sandi Akbar kan resipnya sangat kurang termasuk Fundim selalu starter itu menurut saya servisnya juga sangat menyerang sehingga menyulitkan resip-resip lawan menurut saya itu kenapa Fundim selalu diberi sisi teknis ini juga apa untuk di pertandingan level-level proliga ini harus menyerang dari saya banyak sekali banyak sekali apa aspek yang berpengaruh tidak cuma punya speaker yang bagus terus pasti menang itu belum tentu tapi banyak aspek juga dan salah satunya juga service ini dari sisi service block juga service dan block pasti yang paling utama dan defense juga dari Libero juga pengaruh juga disini juga Bajak kan sekarang ganti Libero untuk resipnya di Kadhafi terus untuk yang defense Andi ini kan pakai banyak sekali tim-tim yang pakai double Libero dan defense di karena ini kan perkembangan bola polisi sekarang taktik-strateginya kan berevolusi terus menyesuaikan kebutuhan tim saya juga sangat senang kalau tim-tim Indonesia bisa mengadaptasi taktik-taktik dari luar lanjut ke match keempat Lavani melawan BNI ini ada apa ini dengan BNI kalau bisa kalah-kalah 31 ini gak tahu ini sangat belum konsisten ini permainan BNI kurang tahu ini saya juga mempertanyakan ini Sigit itu kenapa ini Sigit mainnya kok kurang kemarin juga sempat diganti-ganti terus di BNI ini kan ada dua superstar Sigit sama Dimas Dimas nah ini mungkin juga faktor-faktor non-teknis gitu loh yang kita gak tahu yang kita gak tahu mungkin ya ini mungkin ya ini asumsi jadi membuat tim secara keseluruhan ini kurang kurang padu mungkin ya ini kan dari kacamata saya jadi Sigit pun jadi bermainnya kurang maksimal Dimas juga kurang maksimal iya makanya padahal cara tim menurut saya ini oke loh merata semua gitu loh dan setternya juga bagus menurut saya bagus tinggal mereka ini sepertinya ini menurut saya ini faktor non-teknis untuk BNI ini mungkin-mungkin saja ini bisa terjadi ini kemarin kayak Tozaki kan menggendong satu tim kemarin kan yang lain kayak kurang bersemangat gitu kan gak ada apa passionnya gitu loh di lapangan itu nontonnya aja kita kurang semua karena nonton BNI kemarin ya paling yang menarik kan di set 1 dan 2 aja yang set set 3 itu gak menarik beruntung sih sekali sih menurut saya Lafani ketemu dengan BNI yang kondisinya masih belum stabil belum oke lah jadi mereka bisa mengambil pertandingan ini dengan baik jadi dia 3 poin penuh 3 poin penuh ya demikianlah 4 mat di week ketiga Proliga 2022 disini kita juga akan menyoroti ini kualitas siaran Proliga itu gimana mas kayaknya nonton kebatas pertandingan aja udah dan banyak kan saya pribadi menonton sepanjang pertandingan hampir berapa jam ya hampir 2 jam ya satu pertandingan itu paling gak 2 jam 2 jam itu agak boring menurut saya karena dibandingkan tayangan-tayangan luar negeri jauh sekali kayak VNL buat league sangat-sangat membosankan menurut saya kritik juga buat penyelenggara ini BPSI juga bagaimana mengemas tayangan Proliga ini jadi lebih menarik lagi jadi sudah ini tidak ditayangkan di TV nasional jadi apa penontonnya kan kita gak tahu penontonnya ini bisa sudah ditonton secara nasional atau belum bahkan mungkin banyak yang gak tahu cara penonton Proliga ini gimana coba tanya tetangga-tetangga anda tau gak mereka nontonnya gimana mungkin banyak yang gak tahu mungkin masih banyak yang gak tahu sosialisasi ini kan gak ada di sosial media itu kan sangat kurang Proliga ini malah itu buka-buka itu gak ada update tadi saya sempat buka di websitenya Proliga itu cuma ada berita-berita sama update kelasmen jadi kurang ada info yang menarik ini PR juga buat BPSI atau mungkin di musim-musim selanjutnya ini bisa kerjasama dengan vendor di luar BPSI jadi diserahkan kepada siapa swasta atau apa biar untuk mengemas pertandingan ini lebih lebih bagus lagi ya terutama risih juga sih lihat komentator yang bahas pertandingan kok gak tahu poli istilah istilah pun keliru kan ini kan bikin risih bikin males nontonnya terus tangan gitu disiaran langsung tapi komentatornya tidak menguasai poli itu kan ya bagi penonton penonton awam sih mungkin kurang masalah untuk penonton yang benar-benar mengetahui oh bola poli itu sangat terisih mengganggu ya ini juga mungkin nanti buat masukan juga bukan ya bisa mendatangkan komentator mungkin dari pemain 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 legenda bola poli kan banyak gitu loh dan mereka pasti mengerti banyak mengerti tentang teknisnya jadi kita penonton itu juga diberi edukasi tentang teknis-teknis bola poli itu mungkin cuma ngambil karyawan di video.com tahu poli enggak lumayan tahu mungkin kayak gitu bagaimana mengemas pertandingan itu menjadi menarik juga termasuk di tayangan tayangan ulang kan kalau di VNL itu kalau habis melakukan service oh ditampilkan pemainnya udah nyetak berapa eh kan gitu nontonnya jadi enggak bosan makin penasaran gitu kan statistik pemain gitu kan bisa ditampilkan gitu kan kita juga bisa tahu apa pemain mana yang bagus yang perform kita kan tahunya speknya bledos bledos tapi kan ternyata banyak erotnya kita enggak tahu gitu ya itulah bisa selain apa menyajikan pertandingan yang bagus juga kita mengedukasi penonton biar penonton itu juga tahu poli itu bagaimana dan tertarik untuk memelani ya itu kan bisa meningkatkan terutama buat pemain-pemain muda anak-anak kita bisa tertarik jadi atlet bola voli ya saya rasa cukup